Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria Gimana kabar teman-teman Semoga senantiasa sehat Tak kurang suatu apa ya Pada kesempatan kali ini Seperti biasa Kami akan memanfaatkan Barang-barang bekas Menjadi lebih berguna Jadi tidak dibuang begitu saja Tapi dimanfaatkan Kembali menjadi barang yang Berguna Ini adalah Bekas wadah makanan Tapi dibawahnya itu sudah retak Jadi kalau dibaksakan untuk Membawa makanan Wadah makanan Ini takutnya makanannya berkuah Nanti malah tumpah Membuat kotor tas ataupun meja Jadi ini Kami manfaatkan Sebagai Wadah aksesoris Bersamaan dengan Botol plastik Botol plastiknya Kita potong Pada bagian bawah Dan leher botolnya Saja Untuk botolnya agak besar Ini leher botolnya Menggembung Ini ditempatkan Di bagian bawah Untuk botol yang lehernya Tidak menggembung Ditempatkan Di bagian atas Nah pantat botolnya Ditempatkan di bagian atas Kita hanya perlu Menambahkan Lem Untuk menempelkan Botol pada Wadah makanan Maupun pada Botol yang lainnya Nah ini Cantik bukan ya Teman-teman Ini bagian bawah Kita bisa kita taruh Kalung-kalung Kalau misalnya kita wisata Kadang kan ada kalung-kalung Etnik yang bagus Seperti ini ya Ini juga dulu Saya belinya di Bali Ini jadi kenangan Jadi Tinggal ditaruh Pada bagian bawahnya Pada bagian kedua ini Pantat botolnya dipotong Agak tinggi Jadi bisa dicantolkan Ini anting Bisa dicantolkan Anting Oh ini antingnya Ini Dicantolkan seperti ini Ini bisa dibuat dengan Menggunakan kawat Atau kalau saya ini Sisa dari korden Pengait korden Dicantolkan disini Ini bisa tempat anting Mungkin teman-teman punya Anting Anting Yang etnis Atau anting-anting Perak Atau emas Bisa dicantolkan disini Kadang kan Pakai anting Gak hanya satu Gonta ganti ya Ini Yang tidak dipakai Bisa ditaruh disini Terus pada bagian atas Ini bisa buat Tempat jam tangan Ya kadang kita punya Jam lebih dari satu Bisa Ditaruh disini Ini muat 3 jam Sekitar ini Kemudian Bisa dicantolkan juga Cepit-cepit Rambut Pada bagian Sampingnya Nah bagian yang Paling atas Bisa dikasih Cincin Atau gelang Bengel-bengel Itu ya Yang gelang Taruh disini Misalnya Mau mandi Kadang kan Risi memakai cincin Cincinnya Taruh disini dulu Nah ini juga bisa Masih muat lagi Untuk cantolan Brose Juntai Eh maaf Maaf Sebentar Cantolannya Malah masuk Kesini Oh ini Ini dia Ini masih muat Untuk cantolan Brose Juntai Ini kebalik Seperti ini Bagaimana teman-teman Mudah Sekali kan ya Tidak perlu kita Cat Karena nanti Kalau dicat Takutnya Mengotori Aksesorisnya Jadi biarkan Apa adanya Kalau mau dicat Juga harus Betul-betul kering Agar aksesorisnya Tidak terkotori Sekian saja Vlog kali ini Mohon maaf Jika ada kata-kata Yang kurang berkenan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh